selamat datang ke technical friday yang gue gambarkan sesuai yang gue analisa euro dan DXY nya kalian boleh cek ulang analisa yang udah gue buat di 2 video gue yang sebelumnya nah sekarang gue pengen ngebawa 1 technical things untuk kalian pelajari yang dimana sebetulnya udah gue bawakan waktu gue menganalisa euro dan DXY mungkin kalo kalian sadari kalo kalian udah nonton 2 video sebelumnya gue sering ngomong tentang trendline dan trendline dan trendline dan gue udah gambarkan juga trendline cuman gue belum ngejelasin tentang trendline itu apa nah di video ini gue akan mengususkan untuk kalian semua gue akan membilang apa itu maksudnya dari trendline nah jadi trendline itu sendiri sebetulnya adalah salah satu cara kita menganalisa di pasar salah satu technical analisa yang paling simple dan paling banyak diketahui oleh trader di seluruh dunia itu udah kayak ilmu dasar dari trader yang harus dimiliki oleh trader untuk menganalisa di financial market jadi trendline itu memang kalo kalian sudah pernah ngeliat trader-trader luar juga kebanyakan tuh pasti menggunakan trendline dalam menganalisanya bisa dalam bentuk mencari pattern bisa dalam mencari high and low dan segala macem ya karena memang trendline kegunaannya untuk itu dan disini gue akan memberikan beberapa contoh trendline untuk kalian biar lebih gampang kalian mencari apa itu maksudnya trendline nah jadi kayak gini trendline itu sebetulnya adalah garis yang dimana harus kita gambar sendiri itu bukan dari default dari metatradernya tapi kita harus gambar sendiri dan kita harus menggambarkan dengan menghubungkan dari low ke low atau high ke high minimal 2 low dan 2 high karena jelas dong kalo kita cuma satu gak ada yang bisa kita hubungkan karena kunci intinya dari trendline adalah kita menghubungkan low ke low dan high ke high nah kurang lebih gambarnya bisa kalian lihat di layar kalian sekarang itu adalah contoh trendline yang bisa kalian pelajari dan bisa kalian ciptakan sendiri nah jadi apa sih sebetulnya fungsi utama dari trendline ini selain dari melihat dimana low ke low atau high ke high nya nah jadi kuncinya adalah kita bisa mencari dimana tempat kita bisa buy on weakness atau sell on the highest sell on peak nah jadi kita bisa lihat begitu harga sudah menyentuh di daerah trendline misalkan dia lagi trendline nya di bawah ya membentuk dari low ke low nah kita bisa melihat jika yang trendline nya terjadi adalah low ke low nya membuat low dan higher low jadi low awalnya lebih rendah daripada low keduanya itu akan menciptakan trendline bullish yang dimana kita bisa mencari entry untuk buy dan begitu sebaliknya jika dia sudah membuat trendline nya itu dari high ke higher high jadi high sebelumnya lebih rendah daripada high setelahnya seperti gambar seperti ini nah kalian bisa menggunakan posisi trendline yang akan terjadinya itu untuk mencari posisi short sell dimana kalian bisa jual dengan harga tertinggi dan yang tadi bisa membeli dengan harga terendah nah itu adalah fungsi utama dari trendline dan kenapa sih itu kayak banyak trader yang menggunakannya pertama karena dia simple digunakan karena kita tinggal mencari menghubungkan low dan low atau high ke high kedua di dalam trading kita itu tidak mau menjadi namanya minoritas karena kalau kita thinking out of the box atau kita menjadi beda di dalam trading hasilnya itu pasti gagal kita pasti hancur di dalam trading pasti uang kita dimakan market yang kita mau adalah kita harus mencari teknik yang diketahui oleh seluruh orang di dalam dunia trading atau bisa dibilang tidak seluruh sih kebanyakan orang nah kita ingin menjadi yang mengikuti arus di dalam trading kita tidak ingin menjadi yang membuat arusnya karena itu sangat berbahaya itu tidak realistis di dalam trading makanya trendline ini adalah salah satu cara yang paling banyak diketahui dan sewajarnya jika kalian ingin menjadi seorang trader kalian harus juga mengetahui tentang trendline ini nah analisa yang saya buat yang gue buat 2 minggu lalu tentang di euro dan di EXO itu basicnya adalah dari trendline jika kalian perhatikan euro dan di EXO ini ada satu garis yang gue gambar persis sekali dan itu adalah trendline yang saya bilang dengan trendline bullish nah kelihatan kan ini adalah trendline bullish dan saya menganalisa based on that itu adalah price action saya tidak butuh yang namanya news saya tidak butuh fundamental apa-apa saya tidak butuh ada berita apapun datang mengganggu pikiran saya saya hanya perlu lihat ini chart jelas pure dari price actionnya dan saya tinggal buat trendline nya dan saya bisa tahu exactly persis kemana harga itu mau pergi dan terjadilah seperti yang sudah saya analisa euro dan DXO adalah bukti dari kekuatan trendline nah jadi itu adalah salah satu kunci dimana gue menganalisa dan kalian bisa mempelajarinya kalian bisa cari sendiri bagaimana cara membuat trendline intinya adalah menghubungkan sedua titik yang minimal dua titik dihubungkan dengan membentuk satu garis yang linear so that's all for to this video I hope it will help you in your trading saya berharap bisa membantu anda untuk lebih mengerti lagi tentang teknikal analisa jadi memang kita trading itu jangan dipikirkan terlalu berat-berat it's just a simple line, it's a simple garis ya satu simpel garis itu bisa anda gunakan untuk menganalisa nah jadi itu saja fokus video hari ini terima kasih yang sudah menonton sampai saat ini like video ini jika kalian setuju dengan analisa yang selalu saya buat dan share video ini ke teman-teman kalian jika teman-teman kalian mungkin butuh pencerahan tentang teknikal analisa dan komen juga jika kalian ingin menanyakan sesuatu tentang financial market ya jangan tentang percintaan ke saya, saya kurang ngerti financial market saya bisa mengerti nah oke, dan jangan lupa subscribe ya video kita karena tiap minggu nya kita akan update terus video-video seperti ini yang mengajar kalian bagaimana menganalisa di financial market oke, see you on the next week's videos and let the prophet be with you salam trading akademi edi, ciao